selamat datang di webus center tempatnya alur cerita manhua terbaru siap bos kembali lagi di alur cerita manhua terbaru yaitu chef real online ya kemarin aram telah berhasil untuk membangkitkan indera penciumannya dan ia juga berhasil menjadi seorang penakluk dungeon marina dan oke seperti apa kita selanjutnya dari chef aram yang mana ia telah berhasil untuk membangkitkan indera penciumannya kita langsung aja lari cap cuus saat ini pak miung jung dan chef aram telah sampai di galeri seol chef aram kaget ini tempatnya besar banget ya dan disini ada pameran lukisan dari pak yon jai gile 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 orang itu sangat esentrik sekali dalam seni melukis kau harus bangga aram kalau kau akan memasak disini ya disini adalah tempat terkenal mungkin banyak artis yang akan datang ya aram jadi mengingat kembali tentang korean food contest 10 tahun yang lalu dimana ia berhasil mengalahkan sang juara dan ia juga diwawancara banyak orang wah sepertinya perasanya seperti itu ya seperti di kromuni banyak orang terkenal tapi ya ia masih kehilangan indera perasanya dan ia belum memaksimalkan kemampuannya dan hari ini ia akan mengandalkan indera penciumannya oke nah gas ken aku akan melakukan yang terbaik untuk memasak di galeri ini dan oke ini dia mirai ia sangat senang sekali ya ternyata sean rim datang wah kakak sean rim terima kasih telah datang terima kasih terima kasih ya santai neng santai santai aku akan membantumu hari ini selamat siang bos jai terima kasih telah mengundangku wah 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 terima kasih juga ya telah datang kesini terima kasih telah membantuku kemudian si botak datang ia mengatakan kepada bos besarnya kalau pak myung jung telah datang oh begitu ya oke lah aku akan kesitu dan ya mirai pun mendengarnya ia pun akan mengikuti kakek sean jai dan itu dia ya itu adalah myung jung dan chef aram iya menemui si yon jai chef aram kaget ternyata disitu ada mirai dan juga ada yon rim walah malahan itu kan pelayan yang ada di kedai kim kim bab ya walau walau kenapa mereka berdua ada disini tempat ini sangat bagus yon jai sepertinya kau merawatnya dengan baik wah 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 kau bisa saja silahkan nikmati ya pemandangan disini lukisanku sangat hebat hebat wah wah aku menantikannya kemudian chef aram menyapa si mirai lama tidak bertemu ya mirai aku tidak tahu kalau kau ada disini waduh kau mengenalnya ya mirai tanya kakek yon jai ya chef aram pun mendekati mirai iya minta maaf karena waktu itu iya belum pamitan sama mirai iya begitu saja pergi dari kedai kim kim bab waduh myung jung kaget iya kan pernah makan di kedai kim kim bab tapi iya lupa dengan sewek ini apakah kau mengenalnya aram ya jelas lah ini kan pelayan yang membantumu ketika makan di kedai kim kim bab waduh waduh ternyata aku sudah tua ya aku malah kelupaan walau 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 aku malah dicuekin waduh dah kakek yon jai malah dicuekin itu mereka berempat malah ngobrol sendiri kemudian pak kyung mau ke dapur dia mau memeriksa bahan makan yang ada disitu yon jai juga mau memeriksanya dan oke siap bos kemudian mirai malah menatap chef aram dengan tatapan kesan wah wah kenapa kau cemberut seperti itu aku ingin kau berjanji chef aram aku ingin kau berjanji kalau kau akan memasak yang enak-enak lagi jangan pernah tinggalkan dapurmu ya dapurmu itu adalah jiwa bagi seorang chef masakanmu itu sangat enak sekali aku sangat ingin menantikannya lagi jadi tolong berjanjilah kepadaku untuk tidak meninggalkan dapur lagi waduh meninggalkan dapur ya waktu itu memang aku sangat kesal tapi oke lah aku akan berjanji aku akan berjanji kepadamu untuk membuatkan makanan yang enak-enak oke siap ya jangan ingkar janji ya oke mirai siap dah dan oke dah setelah aram memasak ini dia jadinya ini adalah mie ayam saus cabai ya cabai hijau dan itu dia ya mulai dimakan sama pelenggan yang ada disitu para pengunjung pameran lukisan memakannya dengan sangat lahap ini sangat enak sekali bos mantap bener mie yang kenyel-kenyel dan rasanya sangat gurih cabai hijaunya bener-bener terasa ya enak bener ini dah kemudian disitu ada seorang pria yang sedang memandangi lukisan makanan ia juga sedang makan mie ayam sambal icu dan ternyata itu si Hansai waduh-waduh itu chef bangke ternyata ia datang ke pameran lukisan itu ya ia merasa makanan ini sangat-sangat familiar tapi masa makanan biasa seperti ini disajikan di pameran yang berkelas ya oke lah dimakan dulu dan setelah dimakan wah-wah-wah maknyus ini bener-bener enak bos ya minyak wijennya sangat-sangat menendang sekali rasa gurihnya sangat-sangat mantap aku sangat menyukainya ya aku jatuh cinta kepada masakan mie ayam ini gila bener ini sangat-sangat enak ya dia sampai kegirangan itu dah sampai-sampai pengunjung yang ada disitu sampai ngelak itu dah melihat si kelakuan Hansai waduh-waduh itu orang kenapa dah dan ternyata disitu juga ada artis terkenal namanya adalah Jung Ji Woo dia adalah seorang penyanyi yang mengubahkan lagu Fall In One wah-wah-wah dia itu artis terkenal bos kenapa dia ada disini ya dan ternyata ia sedang makan mie ayam sabel ijo ia makan dengan lap siap sekali gila bener ini sangat enak woi botak bersihkan ini siap bos ya si Jin Woo pun merasa heran ya kenapa pameran ini memiliki makanan yang sangat-sangat luar biasa aku jadi memiliki ide untuk membuat lagu baru waduh ternyata makanan itu bisa membuatku memiliki otak yang cemerlang ya gila bener itu makanan dan okelah saatnya untuk menulis lagunya gaskin 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 sebelum kelupaan kemudian Jin berpindah di kedai Kim Kim Bab itu ada sebuah foto ya itu adalah foto dari seorang chef terkenal di Korea namanya Chef Kang San dia adalah chef nomor satu yang telah menjuarai Korean Food Contest disitu ada pak penjaga kedai ya ia sedang menonton Youtubenya Chef Kang San ia merasa bingung karena 10 tahun yang lalu Chef Kang San kalah untuk mendapatkan juara Food Contest Korean yah orang itu malah juara dua gimana sih ente dan pak pemilik kedai sekarang juga sedang stres karena kedainya selama sebulan ini menjadi sepeda waduh waduh kalau seperti ini terus gue bakal bangkrut bangke bangke aku harus belajar bersama chef Kang San aku harus belajar banyak dan menciptakan makanan baru yang enak wah 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 aku harus seperti itu tapi pemilik kedai penasaran ya siapa sih yang mengalahkan chef Kang San ia kan chef nomor satu di Korea dan ternyata setelah melihat Youtubenya sampai selesai ia kaget wajir ternyata yang mengalahkan chef Kang San itu adalah si Arab wala wala Arab yang pernah ia pekerjakan ia telah memenangkan Korean Food Contest itu adalah kompetisi master chef di Korea gila 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 ternyata Arab itu adalah seorang chef ya aku baru menyadarinya dasar bangke bangke dan oke Sin pun berpindah saat ini Arab Yenrim dan juga Mirai sedang pesta pora mereka telah berhasil menyelesaikan misinya yaitu memasak di pentas seni grup Yonjai dan ya mereka minum soju itu ya mereka minum soju dengan bahagia wah 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 menyenangkan sekali setelah bekerja keras akhirnya bisa minum minum ini sangat mantap ya Yenrim pun merasa senang akhirnya ia bisa bekerja lagi bersama chef Arab kau sangat hebat sekali Arab kau memiliki skill memasak yang sangat sangat luar biasa betul Arab kau sangat hebat aku sampai tidak berhenti memakan mie ayamu itu wah 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 seperti itu ya ini dia bos pesanan kalian seafood pizza waduh mantap seafood pizza gila bener ini kesukaanku wah tampaknya enak sekali itu ya ada udang ada kepiting semuanya telah menyatu dalam satu loyang pizza tapi Arab merasa indera penciumannya sangat sensitif ya ia mencium bau udang brokoli dan ia juga mencium bau sosis paprika dan juga ada daging lobster waduh itu bukan daging kepiting yaitu daging lobster Arab menciumnya dengan sangat detail si Mirai sampai bingung kau lagi ngapain chef Arab kenapa kau tidak makan walah oke oke aku akan memakannya Arab pun mengambil satu slep pizza itu dan ia memakannya waduh hember ia cuman bisa merasakan dengan penciumannya kalau disitu ada sosis brokoli udang ya semuanya yang bernyatu dalam satu rasa dan juga ada mozzarella ini ya bau mozzarella ini sangat-sangat pekat dan ya Arab pun memakannya dengan hati-hati karena ia sedang berimajinasi terkait dengan rasa dari pizza seafood ini dan oke setelah selesai makan ia langsung minum soju lagi jir memang orang Korea sukanya minum yang mabuk-mabuk tapi Mirai merasa takjub dengan chef Arab ia memakan dengan hati-hati sepertinya ia berusaha untuk menikmati setiap rasa dari makanan yang ia makan kemudian sonjendrim bertanya kenapa dua bulan yang lalu kau menjadi asisten di kedainya si kinkimbab itu ya apa kau kurang kerjaan kau kan memiliki skill memasak yang sangat bagus ya kenapa kau malah bekerja sebagai asisten di situ waduh gimana ceritanya ya sebenarnya aku telah kehilangan indera penciumanku dan juga indera pengecapku jadi aku tidak bisa merasakan apapun wala mereka berdua jadi kaget seorang chef tidak memiliki indera pengecap dan juga indera penciuman waduh ada ya chef seperti ini tapi chef Arab mengatakan kalau indera penciumannya telah kembali bahkan sekarang indera penciumannya sangat tajam ia merasa aneh soalnya dia memakan dengan mencium bukan dengan merasakannya waduh mirai jadi kasihan itu dah ya itu semua terjadi karena satu tahun yang lalu aku mengalami kecelakaan kecelakaan itu membuat indera perasa dan indera penciumanku jadi hilang tapi aku bersyukur sekarang indera penciumanku telah kembali sonjenrim pun memberi semangat kalau lama-kelamaan indera perasa dari chef Arab akan kembali kau bersabar saja ya mungkin suatu saat kau akan merasakan makanan kembali oke terima kasih sonjenrim dan mirai malah menatap dengan wajah yang penuh dengan memelas ia merasa kasihan dengan chef Arab ia sangat hebat dalam memasak tapi semua itu ia lakukan tanpa merasakan apa yang ia makan gili 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 wah itu membuat mirai menjadi bingung dah kemudian scene berpindah sekarang chef Arab telah kembali menjadi seorang rice ia kembali ke dunia online ia langsung menikmati pemandangan di dunia online ini akhirnya kembali lagi setelah bekerja mantap dan rice langsung menuju ke desa baru yaitu desa badan ia mau mencari petualangan yang baru disini dan ketika sampai di desa badan ada orang tua yang mengenalinya wah 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 anda itu rice ya anda itu rice yang telah mengalahkan boss monster marina wah 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 aku bisa bertemu dengan anda ini sangat luar biasa waduh kau mengenalku ya ya siapa yang tidak mengenal anda anda itu adalah seorang chef yang telah memberi masakan kepada ibu rogelan dan anda juga telah menyelesaikan masalah dari hantu marina anda memang luar biasa chef rice aku senang sekali bertemu anda disini waduh waduh begitu ya dan sekarang tujuan dari rice adalah mencapai dungeon baru yaitu dungeon empatini itu adalah dungeon dimana banyak sekali bahan-bahan makanan terkait dengan pertanian itu ada kentang ada wortel dan berbagai macam hasil pertanian lainnya wah Aram ingin masuk ke situ tapi sepertinya untuk masuk ke situ membutuhkan parti walau-walau harus cari teman parti lagi ini kayaknya kemudian scene berpindah ya berpindah gak tau lah dimana berpindahnya dan disitu ada seorang NPC NPC itu adalah penjaga dari dungeon cave of emptiness ya ia memberitahu kepada semua player kalau kalian semua mau masuk ke dungeon cave of emptiness minimal harus ada 10 orang ya kalau tidak ada 10 orang ya kalian semua tidak akan masuk ke dungeon ini jadi penuhi dulu ya kapasitas partinya kalau kalian memaksa kalian bisa modar bos jangan memaksa ya dungeon ini sangat berbahaya untuk kalian waduh-waduh hei sempat buka sempat buka dungeonnya kami ini levelnya tinggi jangan khawatir tidak perlu dengan parti 10 orang kami berdua pun cukup wala kau sangat percaya diri sekali ya oke lah kalau begitu akan aku buka dungeon cave of emptiness dan to jir itu tanahnya malah bergerak ya tanahnya malah hancur itu dan memunculkan sesuatu yang sangat-sangat besar walau-wala pres langsung merasakan gempa gila itu NPC dia malah bisa menguasai skill tanah dan ternyata Waduh, itu dia itu Itu adalah mulut Goa dari Dungeon Cave of Empathiness Dan kemudian langsung muncul Quest of Empathiness Misi harus diselesaikan, yaitu memburu Boss Giant Crop Hadiah, semua item yang kamu dapatkan dari Goa ini Seseorang yang memberikan lebih banyak damage pada Boss itu akan mendapatkan semuanya Waduh, mantap dah Hadiah yang sepertinya menarik Ya, pria NPC itu pun langsung memberi saran kepada para player yang mau masuk Kalau kalian semua harus menggali kentang Ya, galilah kentang sebanyak mungkin Itu akan bermanfaat untukmu untuk menjelajahi Dungeon Cave of Empathiness Waduh, kentang, apa maksudnya dah Tapi, ya, scene berpindah kembali ke dunia nyata Saat ini, si Mirai sedang SMS-an Ya, ia sedang SMS-an sama Son Yenrim Ia sedang curcol itu ya Ia sedang curcol kalau si Aram itu ternyata menarik ya Walah menarik, apa kau suka dengan Chef Aram? Wanjir dah, malah dikatain suka Ya, Chef Aram itu menarik karena dia adalah seorang chef yang sangat handal, profesional Dan masakannya enak-enak Ya udah, kalau gitu pacarin aja tuh orang Jir malah disuruh pacarin Gimana sih? Ya, Mirai langsung bangun Ia malah marah-marah Tapi, Mirai jadi kepikiran itu Ia pun diberi saran oleh Yenrim Untuk pacaran saja Udah ajak kencan, ada kencan Wanjir dah malah mau diajak kencan Gimana dah, malah jadi malu-malu kucing Kemudian semua player disitu langsung memasuki area dungeon Cave of Empathiness Dan disitu ada seorang player yang besarnya Itu badannya besar banget Siapa ada orang itu? Dan orang itu pun mengatakan Kalau semua player yang masuk disini Harus hati-hati Jangan sampai modar Walah jangan sampai modar Apa maksudmu? Ya, Mirai pun penasaran Kenapa tidak boleh modar disini Dan ternyata Woi, kalian semua Kita sudah sampai Itu adalah tempat checkpoint Kita harus checkpoint disitu Oke dah, siap Ya, kalau kita sudah checkpoint disitu Kita bisa kembali lagi kesini Tidak usah minta tolong sama NPC di atas sono Akan, tetapi Ketika mereka semua berjalan ke arah situ Malahan Si player besar malah menginjak Jebakan Waduh, waduh Gashwat Dan ya, mereka semua Langsung terjatuh Waduh, waduh Bangki Malah kena jebakan Semua player yang malah jatuh Kedalam sebuah lubang Wala, wala Gashwat Bisa modar ini Waduh, kenapa kau mengambil itu Dasar bangki Dasar bangki bener itu gak ada gunanya Dan ternyata Disitu ada tanaman argula lagi Tapi Tanaman itu malah mendekati si player Dan Jir, ternyata itu monster Ya, itu monster Ya, itu monster kentang Wala, wala Malah ada monster kentang Apa ada monster itu Ui, kalian semua Tolong aku Aku belum modar Tolong lembarkan aku potion Dan Jir, malah dicotoh Sampai modar itu Dada Ya, player itu pun modar Ternyata Kalau modar Tiga item yang dipakai Langsung keluar dari dirinya Dan itu nge-drop ya Alias Menghilang Tidak disimpan Waduh, waduh Gashwat Kalau modar bisa gashwat ini dah Makanya aku bilang dari tadi ya Jangan modar Sia-sia kalian Item kalian akan hilang disini Dimakan sama monster-monster itu Dan ternyata Wah, wah, wah Ada tiga monster kentang itu dah Mereka langsung sampai Dan siap menyerang para player Oke, kalian semua Bersiaplah menyerang Aku adalah tanker Jadi Kalian menyerang Aku yang akan bertahan Dan oke, siap Rice pun bersiap untuk menyerang Dan itu dia ya Para kentang Mulai berlari menyerang para player Dan Si kentang menghajar si tanker Dan Jir, gak kena Ya, kentang-kentangnya malah Menghindar dengan cepat Dan oke Rice pun menggunakan Wig point Dan itu dia Itu terlihat itu Wig pointnya Itu ada di dahi para kentang Oke lah, siap Dan Ya, Rice langsung menyerang Kentang-kentang itu Dan itu dia Ada di belakang Ada kentang yang mau menyerang di belakang Mio pun langsung gercep Ia menyerang kentang itu Dan Cak 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 Ya, Rice dan Mio langsung Bekerja sama Mereka berdua Menyerang kentang-kentang itu Dengan baik Dan oke semuanya Kita harus bergerak ke atas Kita tidak boleh berdiri di sini terus Bergerak sambil mundur Teriak tanker Kepada para player lainnya Agak Tetapi Waduh Tangga yang menuju ke atas Malah dijaga monster juga Dan itu adalah Wortel Wizard Dan juga Jagung Swordman Jir monster apa anda Si tanker malah jadi ngelak Ada yang monster seperti ini Malah monsternya sayur-sayuran Gimana ini si dadah Dan Si Wortel Wizardnya Malah menembakkan sinar laser dari matanya Dan itu Langsung ditahan sama si tanker Dan itu dia ya Si jagung swordman Ia bersiap menggunakan skillnya Waduh Waduh Si tanker pun melihatnya Dan itu dia Si jagung langsung menggunakan kelopaknya Untuk dijadikan pedang Waduh Waduh Miku gaswat sekali Tapi si tanker merasa jengkel Ia pun mengeluarkan skillnya Dan oke Ini dia Skill charge Dan Ya Tamingnya membentur si jagung Dan si jagung Langsung pecah itu ya Daun kelopaknya Langsung pecah berhamburan Dan Taaak Dijotos itu Si jagungnya Langsunglah modar Wah Ternyata jagungnya Ngedrop hitam jagung Saya ambil jagungnya ini Saya ambil Ini bisa dimasak Mantap Wala-wala Malah akan masih mikirin masak Dan ya Semuanya beres Semuanya telah dikalahkan Dan saatnya Untuk makan Ya Para player itu langsung makan Makan-makanan yang dimasak oleh si rice Mereka sangat senang Karena bisa makan makanan rice Rice itu terkenal ya Sebagai seorang chef Ia sangat-sangat populer Di dunia real online Mantap Akhirnya aku bisa menemukanmu rice Aku tambahkan kau sebagai teman ya Wah Wah Terima kasih ya Terima kasih Aku menghargai kalian semua Tolong bantuannya ya Nanti Tapi Si tanker malah membuang Makanan yang diberikan sama rice Ia merasa sudah cukup untuk makan Jadi Ayo bergerak Ayo Musnahkan Moser-moser disini Dan ya Mereka semua pun berjalan Mereka berjalan Menuju ruangan bos Dan si tanker pun melihat sesuatu Ia melihat Ada cahaya yang masuk dalam goa Dan itu adalah tulisan Beast Dealer Tiger Wah Itu kan Kapten Tiger ya Ternyata ia sudah mengalahkan Bos monster disini Wah Wah Dia hebat sekali ya Dan Tum Muncullah bos monsternya Semua player yang ada disitu Melihat bos monster yang muncul Itu gede banget Bos Namanya adalah Giant Crop Jir Gede banget itu Itu monster tanah Wala-wala Para player disitu pun Langsung bersiap Untuk menyerang Bos monster itu Oke kalian semua Kalian serang Aku akan berusaha Untuk bertahan Oke siap Kemudian Rice malah memunculkan Makanan-makanannya Ia mau makan dulu Sebelum bertarung Dan ya Ia pun makan Untuk menambah statusnya Supaya bisa Overpower Melawan si monster ini Dan oke Semuanya sudah dimakan Sekarang Etek powernya Bertambah Berkat sate ayam Yang ia makan Dan Si giant crop Langsung Menggegam Kepalan tangannya Dan Tor Di jatuh situ Para player Wah 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 Kuat sekali Bahkan Tanker Yang seorang Knaik bertahanan Merasa Susah sekali Mendelang serangan itu Tapi Ia akan menyerang Dan Tor Langsunglah Diserang Giant Cropnya Dengan skill Charge Ya Ia mementung-mentung Si boss monster itu Ia mementungnya Tanpa ampun Modarlah kau Modar 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 Dan Tor Jir Malah digeprek Bang Bener Ya Si tanker digeprek Sama giant crop Ia pun Kesakitan Ia langsung Terkena damage Yang lumayan parah Tapi Ya Ia masih hidup Ia akan tetap Menyerang si monster itu Tapi Si giant crop Langsung Menggegam Tangannya kembali Ia akan menjotos Si tanker Bahaya 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 Dan Oke lah Rice pun menolongnya Ia langsung Memunculkan Tameng Bekunya Dan Serot Tameng Bekunya Langsung Mengenai Si giant crop Dan ia tidak jadi menghantam Si tanker Wah Tanker selamat Ia tidak jadi Modar Kemudian Rice langsung Mengaktifkan Weak Point Dan Oke Itu dia ketemu Langsung lah Diserang pakai Focus Tip Dan Tor Jir Itu si Rice hebat Banget Ia ternyata Bisa mengeluarkan Siir Beku Apa-apa Anda Dia itu Seorang Chef Atau seorang Wizard Si Aneh Bener Dan ternyata Waduh Waduh Gas What Ya Si monster Giant crop Masih baik-baik Saja Ia terkena Damage Tapi Ia belum Modar Sepertinya Levelnya cukup Tinggi Juga Dan Oke Rice pun Mengaktifkan Kembali Weak Point Dan itu Si tanker Ia malah Minta Tolong Kenapa Kalian Diam Saja Cepat Tolong Aku Serang Monsternya Serang 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 Akanu Tapi Waduh Malah Si tanker Digenggam Itu Waduh Gas What Dan Ya Malahan Mau Dijotos Itu Si Rice Rice pun Bersiap Dengan Sihirnya Ia menggunakan Fireball Dan Waduh Waduh Si tanker Malah Dijadikan Taming Giant Club Malah Menjotos Yang Ada Tengkernya Wala Wala Kau Mau Mengkill Kau Waduh Waduh Kau Dan Waduh Malahan Si tanker Terkena Serangan Fireball Dari Si Rice Wala Tapi Ia belum Modar Itu Ya Tapi Ia terkena Damagenya Itu Waduh Dan itu Dia Ya Itu Adalah Kelemahan Dari Giant Crop Ya Rice Telah Melihatnya Oke lah Mumpung Dia sedang Kaget Langsung Diserang Di area Situ Dan Fokus Tip Rice Langsung Menyerang Ke area Dahi Si Moser Crop Dan Pum Modarlah Si Giant Crop Itu Dan Quest Pun Selesai Ya Rice Berhasil Mengalahkan Si Giant Crop Itu Dan Rice Pun Mendapatkan Beberapa Item Dari Drop Monster Boss Itu Waduh Kebanyakan Malah Sayur Sayuran Wah Justru Itu Yang Sangat Sangat Diharapkan Sama Rice Ya Bisa Masak Banyak Ini Dah Dan Ya Rice Pun Menolong Si Tanker Yang Memberikannya Potion Waduh Maaf Ya Boss Maaf Tadi Aku Mengeluarkan Skill Yang Sangat Berbahaya Untukmu Ya Santai Santai Terima Kasih Sudah Menolongku Dan Disitu Sudah Tertulis Bis Dil Rice Artinya Rice Telah Mengalahkan Boss Itu Wah Ia Langsung Tercatat Dalam Papan Pengumuman Mantap Tapi Si Tanker Malah Marah Ternyata Kau Tidak Hanya Pandai Memasak Ya Kau Juga Pandai Bertarung Bang Bener Kau Harusnya Mengatakan Dari Awal Kalau Kau Itu Adalah Tipe Petarung Bukan Tipe Subot Ada Seorang Player Yang Mengecek Si Tanker Ia Merasa Tanker Ini Tidak Berguna Bacot Doang Dari Tadi Malah Kau Tidak Guna Banget Dah Waduh Kenapa Kau Meledek Jangan Seperti Itu Rice Malah Bengong Melihat Player Itu Dan Ternyata Si Tanker Marah Ia Menodong Player Itu Dengan Gadanya Kau Diam Saja Cuk Kau Membuat Kau Marah Dan Tang Jir Malah Dijotos Itu Playernya Dijotos Tanpa Ampun Itu Sampai Is Dead Waduh Waduh Semua Player Yang Ada Di Itu Jadi Kaget Wah Player Player Di Itu Merasa Kaget Dengan Si Tanker Yang Menjotos Si Player Itu Sampai Modar Gile Bener Gadanya Langsung Dipenuhi Bercak Cairan Merah Itu Dan Si Tanker Langsung Menjadi Player Killer Ia Langsung Mendapatkan Penalti Karena Ia Telah Menjil Player Disitu Dasar Bangke Kalian Semua Kalian Jangan Banyak Bacot Gue Kesal Sekali Cuk Jangan Ngomongi Aku Seperti Itu Waduh Malah Marah Marah Dan Ya Karena Si Tanker Marah Marah Jadinya Bersambung Walah Malah Bersambung Oke Semuanya Terima 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 Menonton Wibu Center Tempatnya Alur Cerita Man Terbaru Oke Bos Jangan Lupa Di Like Comment Dan Disubscribe Siap Terima Kasih Salam Cus Terima 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 kasih.